Hai Assalamualaikum Hai semua jumpa lagi dengan Mama Aksara kalau punya pisang tapi pisangnya udah telanjur kematangan dan sayang banget ya kalau dibuang biasanya ibu-ibu tuh nggak bisa lihat pisang kayak gini jadi kita olah aja jadi cemilan yang enak banget cocok dijadikan suguhan dan bisa juga dijadikan ide jualan nah langsung aja aku kupas pisang kematangannya aku gunakan sekitar 300-400 gram ya pisang yang aku gunakan ini pisang ambon ya temen-temen kalau misalkan temen-temen pakai pisang lain juga boleh yang penting pisangnya udah mateng jadi sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah nah kalau pisangnya sudah dikupas semua langsung aja kita haluskan secara manual pakai garpu aja kayak gini ini gak perlu halus-halus banget ya Jadi kalau masih ada tekstur pisangnya juga gak apa-apa Oke kalau pisangnya udah dirasa cukup halus selanjutnya masukkan tiga butir telur lalu tambahkan juga 8 sendok makan gula pasir kalau suka manis silahkan ditambah ya tambahkan juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut ya jadi ini gak perlu pakai mixer cukup kita aduk-aduk aja kayak gini jadi ini gampang dan simple banget ya Nah kalau gula pasirnya sudah dirasa larut selanjutnya kita masukkan bahan keringnya ini aku pakai 15 sendok makan tepung terigu protein sedang kalau mau pakai yang curah juga boleh ya Nah sebaiknya kita sambil ayak ya tepung terigunya supaya tidak ada tepung terigu yang menggumpal ataupun yang bergerindil untuk bahan kering selanjutnya ini aku pakai dua saset coklatos jadi pakai coklatos hasilnya bakalan lebih enak ya teman-teman perpaduan pisang dan coklatnya bikin nagih pokoknya enak banget Nah untuk coklatosnya juga kita ayak dulu ya supaya tidak ada yang yang menggumpal ataupun yang bergerindil lanjut tambahkan setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder Nah kalau udah ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semua bahannya tercampur secara merata kalau udah tercampur rata terakhir tinggal kita masukkan 15 sendok makan minyak goreng aduk-aduk lagi sampai minyak gorengnya tercampur pastikan benar-benar tercampur ya supaya hasil kuenya nggak bantet nah kalau minyaknya udah tercampur ini aku lanjut aduk pakai spatula ya supaya benar-benar memastikan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawahnya dan hasil adonannya seperti ini ya teman-teman kalau adonannya sudah siap bisa sambil kita panaskan kukusan ya teman-teman Nah sekarang kita olesi dulu loyang menggunakan margarin kalau udah selesai diolesi dengan margarin kemudian kita tuang adonannya setelah dituang semua dihentak-hentakan ya supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan ini kukusannya udah panas langsung aja kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan Oh ya ini aku mau tambahkan dulu topping pisang yang sudah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini ya supaya lebih menarik aja selain pisang ini aku gunakan juga choco chip secukupnya ya supaya lebih nyoklat nah kalau udah ini tinggal kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang untuk tutup pancinya jangan lupa dialasi kain atau serbet ya supaya uap airnya nggak masuk ke dalam Nah setelah dikukus selama 30 menit ini bolu pisang coklatosnya sudah matang tinggal diangkat dan ditunggu dingin terlebih dahulu kalau sudah dingin baru kita bisa keluarkan dari loyangnya nah ini hasilnya mulus banget ya temen-temen cantik banget ini udah siap disajikan tinggal kita potong-potong aja sesuai selera nah langsung aja kita cobain ya temen-temen ini untuk teksturnya empuk dan lembut banget wanginya juga enak banget ya perpaduan pisang dan coklat rasanya juga enak banget manisnya pas pokoknya temen-temen harus coba bikin di rumah jadi kalau punya pisang kematangan jangan sampai dibuang ya sayang banget mending kita olah kayak gini aja bisa dijadikan suguhan dan bisa juga dijadikan ini jualan ini bisa dijual per loyang kayak gini atau kalau untuk jualan bisa kita pakaiin loyang kecil-kecil ya atau cetakan bolu mini jadi itu bisa dijual mulai seribu sampai dua ribuan aja jadinya ekonomis banget bisa dititip di warung ataupun di toko-toko terdekat ya oke sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalam selamat mencoba selamat mencoba